Kecelakaan tunggal terjadi saat minibus jenis elf yang mengangkut karyawan pabrik nyaris terjun dari ketinggian 15 meter flyover kota Cimai pada Rabu pagi. Bodi mobil pun sudah menggantung di bibir jembatan flyover. Hal tersebut terjadi karena pengemudi berusaha menghindari pengendara sepeda motor yang terjatuh di depannya. Inilah berbagai foto yang didokumentasikan warga saat satu unit kendaraan jenis elf mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan Jenderal Amir Mahmud, tepatnya di flyover Cimin di kota Cimai. Minibus yang mengangkut enam penumpang karyawan pabrik berikut sopirnya terlihat menggantung di bibir jembatan flyover dan nyaris terjun dari ketinggian 10 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibat tersebut karena seluruh penumpang berhasil dievakuasi keluar dari dalam mobil. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5 Rabu pagi saat sang sopir Arman melaju dari arah Bandung menuju Cimahi dengan membawa lima penumpang karyawan pabrik. Namun sang sopir langsung membanting setir hingga menabrak pagar jembatan. Dari hasil penyelidikan polisi, sang sopir terpaksa membanting setir lantaran menghindari seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh tepat di depannya. Beruntung mobil minibus elf ini tertahan oleh pagar pembatas sehingga seluruh penumpang luput dari maut. Hasil dari pemeriksaan dari sopir, dia itu menghindari di depan itu ada motor yang jatuh. Dia berusaha menghindari supaya tidak tertabrak. Akhirnya dia buang ke kanan, namun karena kondisi pada saat itu kosong, dia membentur ke pembatas jembatan. Kasus kecelakaan sudah ditangani oleh unit lakasat lantas Polres Cimahi. Mobil naas tersebut baru bisa dievakuasi dengan menggunakan kendaraan alat pengangkut atau forklift selama hampir satu jam. Setelah dievakuasi, bangkai mobil kemudian diamankan ke Mapo Res Cimahi. Sementara arus lalu lintas sempat tersendat saat peristiwa terjadi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV